Intro Haleluya Puji Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Pada malam hari ini kita akan mengikuti Ibadah malam minggu untuk Tuhan Mari saudara kita angkat lagu pujian Kita untuk Tuhan, mari katakan Kerakanlah kekuatanmu ya Tuhan Haleluya Haleluya Kerakanlah kekuatanmu ya Tuhan Katakan tunjukkanlah Tunjukkanlah Kuasa-Mu ya Tuhan Serahkanlah musuhmu Serahkanlah musuhmu Selamatkanlah umatmu Terima kasih 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 Kita masih tetap rindu hadirat Tuhan untuk ada di tempat ini Kita katakan Kau pada Tuhan Kita agungkan Tuhan pada malam hari ini Dari semula Tuhan telah Kau tetapkan yang terbaik bagi hidup kami Haleluya 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 Tuhan Mari kita nyanyikan lagu busian Lebih sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan Hari semula Tuhan tetapkan Hidupku dalam tanganmu Tuhan pencana Tuhan pencana Tuhan pencana Dalam tanganmu Dalam rencana Rencana indah Rencana indah Tuhan pencana Tuhan pencana Tuhan pencana Tuhan pencana Tuhan pencana Tuhan pencana Tuhan telah menetapkan segalanya yang terbaik bagi hidup kita Ketika kita imani kepada Tuhan Bahwasannya apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini Kita percaya semua adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita Mari setiap saudara Kita angkatlah pujian ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Imani setiap pujian ini kepada Tuhan Katakan lebih sungguh-sungguh Dari semula telah kau tetapkan yang terbaik dalam hidupku Haleluya Yesus Dari semula Amin Tentapkan Duduku dalam tangan Dan rencana Katakan rencana indah Rencana indah Tuhan telah kau siapkan Siapkan Rumah selanjutnya Tuhan Angkat tangan Semua baik Tuhan Semua baik Tuhan Semua baik Tuhan Semua baik Tuhan Pasti kenal Tuhan Termuu kenal Tuhan Kau jadikan hidupku Merah Tuhan Kot Top Kau jadikan hidupnya terakhir Kau jadikan hidupnya terakhir Kami percaya Tuhan Yesus Kami akan semakin dikuatkan Tuhan Kami akan semakin diberkati Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus Ketika kami datang ke tempat ini Bapak Ketika kami punya setiap masalah dalam hidup kami Kami akan percaya yang kau adalah jalan keluar dalam hidup kami Ketika persoalan boleh ada dalam hidup kami Tuhan Bahkan setiap tantangan boleh ada dalam hidup kami Tuhan Yesus Kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru Di dalam Tuhan ada sukan cita yang baru Kami percaya Tuhan Kami percaya kepada-Mu Tuhan Bahwasannya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Kami percaya Engkau yang kami percaya dalam hidup kami Ketika orang lain mengecewakan kami Ketika orang lain meninggalkan kami Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami Bahkan ketika malam hari ini kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan Ketika malam hari ini kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan Memuji Tuhan Kekuatan yang baru akan kami peroleh Tuhan Bahkan sukacita yang baru akan kami peroleh Tuhan Kami percaya lewat ibadah kami Tuhan Akan semakin banyak Tuhan Bila mereka Tuhan mengikuti dalam hidup kami Bahkan dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan Yesus Ajari kami Tuhan Kita tetap memperintahkan Tuhan dalam hidup kami Ajari kami Tuhan Yesus Kita tetap menganggungkan Tuhan dalam hidup kami Ajari kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan Kami mau menjadi orang-orang yang menjadi membawa berkat Bapak Menjadi orang-orang yang membawa sukacita bagi orang-orang Bila hidup kami Tuhan Yesus mempermuliakan Tuhan Bila hidup kami Tuhan mempermuliakan Engkau Yesus yang baik Kami percaya Bapak yang baik Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Segala kesesakan dalam hati kami Tuhan Bahkan segala keresahan dalam hati kami Segala kekhawatiran dalam hati kami Kami angkat kepada Tuhan Kami percaya di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil Kami percaya segala sesuatunya Tuhan Terjadi dalam hidup kami yang terbaik Kami yakin dan percaya pada malam hari ini Bapak Kami yakin dan percaya Tuhan Segala yang terbaik akan Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Bapak yang baik Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan Kami serahkan hidup kami Tuhan Apapun yang akan terjadi dalam hidup kami Kami mau katakan Tuhan Yesus baik Apapun yang mau terjadi dalam kehidupan kami Biarlah seturut dan seizinnya Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Tuhan Ampuni setiap dosa kami Tuhan Ampuni setiap keterbatasan kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Layakkan kami Tuhan Menerima setiap berkas sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya 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 Yesus Amin Amin Haleluya Haleluya sahabat Kristus sekalian Selamat jumpa lagi Dan salam jumpa lagi Dalam ibadah kita ya Ibadah malam minggu Untuk Tuhan saat ini Dan sahabatku dimanapun kita berada saat ini Mengikuti ibadah live streaming ini Berikanlah live chatnya Kolom komentarnya isi Dengan satu pernyataan yang sukacita Sama-sama kita katakan di dalam Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Yang bisa menyapa saya Yang bisa menjawab saya disana Jangan pernah lupa ya Saya tidak bisa dengar Tapi saya rindu sekali Ada komitmen Ada semangat Dan juga ada Perhatian dari semua sahabat-sahabatku disana Untuk tetap mencari Tuhan Untuk setia untuk menemukan Tuhan Haleluya Ya baik Sahabatku dalam ibadah malam minggu Untuk Tuhan hari ini Kita bisa ditemani oleh dua kakak kita Mungkin ada yang sudah mengenal Tapi ada banyak juga yang tidak mengenal tentunya Kita bersyukur Karena mereka punya waktu Dan beberapa waktu ini Kita bersyukur sekali kepada Tuhan Karena kita bisa berjumpa Dengan rata-rata mereka satu per satu Dan hari ini kita berjumpa dengan dua kakak kita Yaitu ada Kak Marta tadi sebagai singer Dan juga ada juga Yang juga menjadi worship leader hari ini Yaitu Kak Sari Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita semua Kita selalu diberkati Haleluya Sama-sama katakan sekali lagi Aku diberkati Haleluya Nah sahabatku dalam ibadah hari ini Kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan Mungkin kita sudah membaca temanya Ketika sudah dibagikan link-link yang ada kepada kita semua Kita sudah melihat Mungkin kita sudah membaca dan memperhatikan Tetapi saat ini sahabatku Saya mau kita lebih sungguh-sungguh Renungkan firman Tuhan Jangan lewatkan ibadah episode ini Karena ini tidak lebih daripada satu jam sampai dua jam Jadi serius kita sungguh-sungguh Kita buka dulu firman Tuhan yang ada dalam Masmur pasal 145 Kita lihat di ayat 18 sampai 20 Masmur pasal 145 Kita lihat ayat 18 sampai ayat yang ke-20 Kita sungguh-sungguh Dan saya menunggu sahabatku semua Di sana sudah buka alkitabnya Buka biblenya Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini Kita mau sama-sama merenungkannya dan memperhatikannya Masmur pasal 145 Kita lihat ayat 18 sampai 20 Sahabatku dalam firman Tuhan kali ini Meskipun saya tidak lihat sahabatku di sana Untuk membacanya Tapi saya yakin Semua ikut membaca di sana Mari kita mulai dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini Jangan bermain-main kita mulai Masmur pasal 145 Kita awali dari ayat 18 Satu, dua, tiga Tuhan dekat pada setiap orang Yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya Dalam kesetiaan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia Mendengarkan teriak mereka Minta tolong dan menyelamatkan mereka Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya Haleluya Sahabatku hari ini kita kembali lagi Melihat satu bagi firman Tuhan ini Dengan satu tema Yaitu tiga jenis orang Yang paling diberkati Tuhan di dunia Ada tiga jenis orang Yang paling diberkati Tuhan di dunia ini Ternyata sahabatku ada jenis-jenis orang yang diberkati Ada jenis-jenis orang yang paling diberkati Dan itu mau kita lihat malam ini Kalau kita perhatikan Masmur pasal 145 ini Yang punya alkitab Kita arahkan nanti Di awal-awalnya Di ayat pertamanya itu Ditulis disana Puji-pujian dari Daud Jadi ini merupakan satu Pernyataan dari seorang yang Dinamakan namanya Daud Sahabatku Daud itu adalah Salah satu orang dari Tiga jenis orang tadi Salah satu orang dari tiga jenis orang ya Yang paling diberkati di dunia Apa buktinya apa? Buktinya ada Beberapa agama di dunia ini Mengenal siapa Daud? Masing-masing dengan ceritanya masing-masing Kita sebagai orang Kristen Tahu Daud itu sebagai apa Yang lain juga ada Kalau tidak percaya Cek saja di Google Agama sahabat apa saja Yang mengenal Daud Banyak sekali sahabatku Jadi ini buktinya bahwa Daud itu adalah orang yang Paling diberkati di dunia Dari antara tiga jenis tadi Yang akan kita renungkan ini Berarti dia memiliki tiga jenis Sifat yang akan kita renungkan hari ini Dia tergolong dalam tiga jenis orang Kriteria tiga jenis orang Yang paling diberkati itu Nah sahabatku tidak panjang lebar lagi Apa sih kriteria-kriteria itu? Yang pertama sahabatku adalah Tuhan sangat memberkati orang yang setia berdoa Saya ulang lagi Tuhan sangat memberkati orang yang setia berdoa Kita perhatikan ayat 18 Tuhan katanya sini Tuhannya jelas Tuhan Bukan hantu Tuhan Tuhan dekat pada setiap Ada kata setiap Berarti bukan hanya satu Berarti jenis yang pertama ini Atau jenis-jenis yang akan kita renungkan malam ini Bukan merujuk kepada satu orang saja Tapi kepada semua orang Yang punya jenis atau karakter seperti ini Karakter apa tadi? Setiap orang yang berseru Kepadanya Sampai situ dulu Sahabatku kita mungkin sudah pernah berseru Kalau ditanya Kamu tahu berdoa Pasti semua jawab Saya tahu berdoa Saya mengerti apa itu doa Dan kalau disuruh mungkin kita bisa lancar berdoa Tetapi lancar berdoa belum tentu setia berdoa Sama-sama katakan dengan saya di live chatnya Di kolom komentarnya Lancar berdoa belum tentu setia berdoa Bedanya setia berdoa dengan lancar berdoa apa? Silahkan jawab Saya tunggu Kalau orang lancar berdoa Mabuk pun bisa Kawan saya dulu Sebelum karena dia sudah ditugaskan nih Dia mau Dia pembawa doa di Kalau kami dulu di sekolah Setiap hari Senin itu diganti-ganti Dijadwal berdoa itu langsung di depan umum Di depan semua orang Itu kalau ada Pernah mendengar atau pernah merasakan Ada yang namanya upacara Bendera Di hari Senin Giliran dia ini sudah dijadwal dia Dan kepala sekolah pun sudah bilang Karena dia selalu mengelak Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Sebelum dia maju ke depan berdoa Dia minum tuak Biar lancar Dan puji Tuhan dia lancar sekali berdoa Sahabatku setelah dia minum tuak Tapi sahabatku tahu apa isinya? Isi doanya? Isi doanya campur-campur Tuhan Yesus berkatilah kami Hari ini Kami boleh mengadakan upacara Baru sebentar lagi Tuhan Yesus berkatilah mereka Karena mereka boleh mengadakan upacara Bentar lagi Tuhan Yesus berkatilah kepala sekolah Karena kepala sekolah Boleh mengadakan upacara Semua isinya tentang itu Sampai akhirnya Amin Lancar Sangat lancar Tetapi Kenapa dia sampai Harus minum tuak dulu Baru bisa lancar Ya sudah pasti karena dia tidak Biasa dengan doanya Betul? Jadi orang yang terbiasa berdoa Dia tidak akan seperti itu Orang yang terbiasa berdoa Adalah orang yang setia berdoa Kalau kita lihat ayat 18 selanjutnya Bagian B Pada setiap orang yang berseru Kepadanya dalam kesetiaan Jadi di dalam kesetiaan Jadi kriteria pertama Jenis pertama orang yang paling diberkati Tuhan di dunia Itu adalah orang yang setia Berdoa Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya Katakan di live chatnya Atau kepada sahabatmu kiri kananmu Atau kepada hatimu sendiri katakan Orang yang paling diberkati Tuhan di dunia Adalah orang yang setia berdoa Haleluya Orang yang paling diberkati di dunia Yang pertama ingat ya Orang yang paling setia berdoa Yang kedua sahabatku Kriteria yang kedua adalah Jenis yang kedua Orang yang percaya yang paling diberkati Tuhan itu adalah Yang melakukan Orang yang melakukan atau orang yang takut akan dia Orang yang takut akan dia Kita perhatikan dulu baik-baik Ayat 19 Ia melakukan kehendak orang yang takut akan dia Ada kata disana Ia melakukan Ia melakukan Sahabatku kalau kita lihat tadi Poin pertama ya 18 Tuhan itu dekat sama orang yang rajin tua Yang kedua ini Tuhan itu akan melakukan Ini inilah bukti Tuhan itu memberkati ya Tuhan itu memberkati orang yang Yang punya karakter seperti ini Maksudnya sahabatku Bukan saja dia dekat Tapi kali ini dia juga akan melakukan Semua kehendak orang-orang yang takut akan dia Orang yang takut akan dia itu pasti Apa saja yang dia inginkan Apa saja yang dia mau Tuhan akan lakukan Apa yang dia mau itu Contohnya Kalau kita orang yang Tergolong dalam tiga jenis tadi Pasti kita akan merasakan Diberkati sangat berbiasa Karena apa yang kita mau Tuhan lakukan Tetapi banyak orang di dunia ini Tidak hanya satu dua orang Yang akan berkata Kenapa ya Kok Tuhan izinkan sampai sekarang Lu aku belum dijawab Kenapa ya sampai sekarang Tuhan izinkan aku begini Begini dan begitu Semualah akan dikatakan Oleh banyak orang percaya di dunia Karena mungkin mereka masih belum memiliki ini Karakter takut akan dia Takut akan Tuhan Itu bukan karakter yang Yang gampang dilakukan Tapi kalau sanggup kita melakukan itu Wah Ya luar biasa pasti Kalau mau diberkati takut akan Tuhan dulu Haleluya Sama-sama katakan dengan saya Di website kolom komentar Sama-sama kita ingat Kalau mau diberkati Takut akan Tuhan dulu Kalau mau diberkati Takut akan Tuhan dulu Karena hanya itu yang bisa Orang yang takut akan dia ini Katanya tadi Ayat 19 kita lihat ya Kalau kita perhatikan Orang yang takut akan dia ini Tuhan akan melakukan Apa yang dia inginkan Lalu kita lihat bagian B nya Mendengar teriak mereka minta tolong Tuhan dengar Dan juga Tuhan akan menyelamatkan mereka Jadi Sangat-sangat terberkati sekali Sangat diberkati sekali Orang-orang yang Takut akan dia Sangat diberkati sekali Enak sekali kalau sampai seperti ini ya Udah Tuhan Lakukan apa yang kita mau Baru Ketika kita berteriak minta tolong Dia dengar Lalu ketika kita Ada dalam masalah yang besar Dia juga Menyelamatkan kita Wah Enak sekali Jadi itu kuncinya disitu Kuncinya hanya pada situ Takut akan Tuhan Ternyata Takut akan Tuhan Bukan hanya permulaan hikmat Tapi takut akan Tuhan juga Adalah kriteria Tuhan akan memberkati Orang yang seperti ini Termasuk dalam kriteria Orang yang paling diberkati Di dunia Haleluya Terus ada dua ya Apa tadi yang pertama Ayo sahabatku dikasih oleh Tuhan Yang pertama apa Bagaimana kriteria orang yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Yang paling diberkati Setia berdoa Yang kedua Orang yang Takut akan Tuhan Takut akan dia Yang ketiga adalah Yang ketiga jenis Yang ketiga Bagaimana itu orang yang Paling diberkati di dunia Yang ketiga sahabatku adalah Orang-orang yang mengasihi Tuhan Kita perhatikan ayat yang kedua Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya Sampai situ ya Jelas Semua orang yang mengasihinya Itu akan dijaga Tuhan Amin Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Ya kita tunjukkan Bagaimana tandanya kita mengasihi Tuhan Sudah sampai mana kita ini Mengasihi Tuhan Coba kita nilai aja sendiri Sejauh apa kita Mengasihi Tuhan Apa buktinya kita mengasihi Tuhan Petrus beberapa kali Dia menunjukkan Dia begitu mengasihi Tuhan Tapi masih sulit Tuhan bilang apa Tiga kali Masih kau gagal nanti Terkadang mungkin kita begitu semangat Menunjukkan kita yang mengasihi Tuhan Tapi pada saatnya Kita bisa menilai sendiri Sejauh apa kita mengasihi dia Tapi kita harus tahu Kalau kita betul-betul mengasihi dia Dia akan jaga kita Ya Dia akan jaga kita Jadi kita harus memiliki Karakter ini Kita harus memiliki Kriteria yang seperti ini Jenis Sifat yang seperti ini Harus kita miliki Kita harus bisa Jangan kasih yang pura-pura Kepada Tuhan Tidak bisa Tuhan tahu Kalau kita berpura-pura Kepada orang lain Mengasihi Mengasihinya berpura-pura ya Bersembunyi Di balik Kasih yang dikasih tunjuk Mungkin manusia itu tidak tahu Ada orang mungkin mengasihi saya Tapi dengan kasih yang pura-pura Saya tidak akan tahu Tapi kalau Tuhan Sebelum kita lakukan Tuhan sudah tahu itu Petrus sebelum lagi menyangkal Dia sudah tahu Itu makanya sahabatku Mari kita tunjukkan Saya tidak tahu Bagaimana kita semua Mengasihi Tuhan Hari ini Atau kemarin Sudah bagaimana Dan apa yang sudah kita lakukan Sebagai tanda Kita mengasihi dia Kalau kita mengasihi seseorang Sebagai tanda Yang kita mengasihi Kita pasti akan tunjukkan itu Kita tampilkan Dan ini saatnya Bagi kita untuk Menunjukkan itu kepada Tuhan Amen Kita tunjukkan Kalau mau jadi orang Yang paling diberkati Oleh Tuhan Apalagi di musim sekarang Musim Covid ini Musim yang sangat sulit Kita selalu renungkan Bagaimana Di musim Covid ini Banyak orang jatuh Banyak orang rusak Banyak orang kehilangan pekerjaan Banyak orang kebingungan Banyak orang tidak tahu Bagaimana jalan ke depan selanjutnya Banyak orang menyesal Banyak orang yang Aduh kenapa ya Saya pilih ini dulu Saya tidak pilih yang itu Banyak sekali Tapi kalau kita Betul-betul mengasihi Tuhan Kita tidak akan merasakan Seperti yang saya ucapkan tadi Karena Tuhan menjaga kita Haleluya sahabat Kristus sekalian Biarlah firman Tuhan saat ini Memberkati kita Tiga jenis ini Jangan kita lupakan Kalau kita menjadi orang percaya Yang paling diberkati Tuhan Kita harus memilih Harus punya Tiga jenis sifat ini Tiga jenis karakter ini Yang pertama tadi adalah Orang yang setia Berdoa Yang kedua adalah Orang yang takut akan Tuhan Yang ketiga adalah Orang yang mengasihi Tuhan Tiga jenis orang ini saja Yang paling diberkati Tuhan Kalau kita hidup hanya untuk Diberkati seperti biasa saja Yesus berkata Orang yang tidak mengenalku pun Melakukan itu Orang yang tidak percaya Sama Tuhan Yesus pun Merasakan itu Tapi kalau kita Mau diberkati Lebih dari keadaan yang ada Bukan secara uang Yang saya mau ucapkan Ini berkat yang Kita mengerti Akan lebih luas Ketika kita makin mendalami dia Jadi Jadilah orang yang setia Jadilah orang yang takut akan Tuhan Dan jadilah orang yang betul-betul Mengasihi Tuhan Biarlah firman Tuhan Dalam ibadah malam Minggu Tuhan ini Memberkati kita Dan kita akan mengakhiri Ibadah live streaming kita saat ini Saya mau mengajak kita Sahabatku dimanapun kita berada Tidak bermain-main Dengan firman Tuhan yang ada Tidak bermain-main Dengan perkataan-perkataan Alkitab Yang kita sudah dengarkan dari tadi Mungkin kita saat ini Ada dalam kesulitan Tapi Kita harus tahu Sahabatku Tuhan sedang mengujimu Tuhan sedang menilai Apakah engkau Mau diberkati Dan juga Diberkati sangat-sangat Lebih Daripada yang lain Bukan diberkati Dari sisi harta Yang paling utama Karena ada banyak orang Berkecukupan Tapi hatinya Tidak selalu bersyukur Ada orang yang Berkekurangan Tapi bisa bersyukur Itulah yang dimaksud dengan Diberkati sekali Saya mengajak kita Dimanapun kita berada Kita tundukkan kepala Di hadapan Tuhan Saya mengajak kita Semua dimanapun kita berada Sungguh-sungguh Kita akan berdoa Kita mengangkat Satu pujian Di hadapan Tuhan Yesus Kita mengangkat Satu pujian Dan sambil berdoa Jangan ada satupun Di antara kita Yang bermain-main Sahabatku Ambil komitmenmu Di hadapan Tuhan Malam ini Untuk bisa memuji Tuhan Yesus Jangan tinggalkan dia Jangan bergeser Dari dia Jangan menjauh Daripadanya Rasakan Seberapa engkau Setia melakukan Firman Tuhan Rasakan firman Tuhan Hari ini Karena firman Tuhan Hari ini Menguji kita Menilai kita Meneliti hidup kita Semua Firman Tuhan Yang ada saat ini Memberkati kita Kalau engkau Ingin jadi orang Yang diberkati Tuhan Lebih Lebih Sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Aku cinta padamu Aku cinta padamu Aku cinta padamu Tuhan Aku rindu hadiratmu Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati Menikmati Kehadiratmu Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Saya sungguh-sungguh Mengajak kita Berkomitmen hari ini Dengarkan baik-baik Firman Tuhan hari ini Firman ini Tidak hanya ditujukan Kepada hamba-hamba Tuhan Mungkin kau merasa Tidak setia selama ini Atau mungkin Engkau merasa Kalau kau seringkali gagal Bahkan juga menjadi orang Yang tidak takut Tuhan Dan seringkali kita menunjukkan Kita tidak takut Tuhan Dan bahkan juga seringkali Mungkin kita menjadi orang Yang tidak mengasihi dia Dengan sungguh-sungguh Kasih kita sering pura-pura Dengan dia Mungkin kita sering Dan mungkin kita merasa Saat ini Aku sudah gagal Tuhan Tidak mungkin lagi Aku jadi orang yang diberkati Firman Tuhan saat ini Diajukan Diarahkan Kepada kita semua yang mendengar Dan juga yang Yang siap untuk melakukannya Saat ini mari kita siap melakukannya Komitmen sama Tuhan Kalau kau ingin diberkati Keluarga-Mu diberkati Kau ingin disatukan kembali Dengan keluarga-Mu Dengan orang tuamu Dengan anak dan istri Dengan semuanya Dengan suami Atau dengan keadaan yang ada Dengan ekonomi yang Mungkin sudah tidak cukup lagi Tuhan Pertemukan kepadamu Sebuah pekerjaan yang baru Yang dengan luar biasa Memberkati kehidupanmu Maka saat ini Sahabatku Sungguh-sungguh katakan Sama Tuhan Yesus Aku siap diuji Aku siap memengasihimu lebih dalam lagi Ya Tuhan Yesus Aku siap memengasihimu lebih dalam lagi Kepadamu Aku rindu kepadamu Aku rindu kepadamu Tuhan Aku ingin selalu dekat Aku ingin selalu dekat Padamu Menikmati Menikmati Kehadiranmu Aku nyanyi Oh syanan Bagi rajaku Yang mulut ditanda Aku muliakan Dan ku agungkan Kau langsung Sekarang Kau langsung Kau langsung Kau langsung Duk tanggung Duk tanggung Bagi ladang Kemal Yang belu Duk tanggung Aku humuliakan Dan ku agungkan Enggak kau layak disembah Haleluya 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 Tolong Tuhan berkati kami Ku nyanyi Oh syana Bagi rajaku yang duduk di tata Aku muliakan dan kuagungkan Kau layak disembah Bahwa lebih dalam lagi penyembahku Ku nyanyi Oh syana Bagi rajaku yang duduk di tata Aku akan memuliakanmu Aku muliakan dan kuagungkan Kau layak disembah Kau layak disembah Tepuk suci dia Oh 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 Ku nyanyi Oh syana Bagi rajaku yang duduk di tata Aku muliakan dan ku hargukan Kau layani semang Sampai kau perasaan diberkati katakan ku nyanyi Oh sianglah Oh sianglah Yang duduk di tanpa Aku muliakan dan ku hargukan Kau layani semang 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 Terima kasih Tuhan Yesus Mari kita bersatu dalam dua sahabat Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini Bapak yang baik Jangan biarkan kami berdiam diri begitu saja Tuhan Yesus Biar kami bersyukur, biar kami berima kasih Karena firmanmu Tuhan Yesus dalam ibadah malam minggu Tuhan malam ini Tuhan Yesus Memotivasi kami, memberikan kami pandangan yang baru Sebagaimana Tuhan Yesus sebagai orang yang percaya Harusnya kami berada dalam tiga kriteria orang yang paling diberkati di dunia ini Tuhan Yesus Ternyata orang yang paling diberkati di dunia bukan masalah dia punya jabatan yang tinggi Bukan masalah dia punya pekerjaan yang istimewa karena banyak gaji Bukan masalah dia punya keluarga yang lengkap Bukan karena dia merasa punya segalanya Punya kekasih yang baik Punya apapun Tuhan Yesus Tetapi di dunia yang paling utama Tuhan sudah ucapkan malam ini kepada kami semua Tuhan Yesus Ternyata orang yang setia berdoa Orang yang betul-betul takut Tuhan Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati Adalah orang-orang yang diberkati Tuhan ajar-ajari kami melakukannya Tuhan Yesus Tiga hal ini bukanlah hal yang sangat sulit dilakukan Tidak perlu bayar uang yang begitu mahal untuk membuat tiga hal ini Tuhan Yesus Tidak perlu menjual sesuatu dengan habis-habisan Untuk masuk kepada tiga kriteria ini Tuhan Yesus Tidak perlu mendaftar kepada media apapun untuk bisa masuk kepada tiga karakter ini Tuhan Yesus Cukup sungguh-sungguh melakukannya sama Tuhan Tolong kami Tuhan Tolong kami Yesus Tolong semua anak-anakmu Tuhan melakukannya dari dalam hati mereka Tuhan Yesus Setia Setia Terus berdoa dengan setia Berdoa dengan setia Mau diberkati Harus berdoa dengan setia Terus doakan kepada Tuhan Yesus Apa yang kita ucapkan kepada Tuhan saya percaya Kami juga yakin Tuhan Sungguh kami diberkati dengan caramu yang luar biasa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami sedang berdoa untuk masalah-masalah yang mereka hadapi Masalah ekonomi Masalah kecukupan Keperluan sehari-hari atau keperluan orang tua keluarga sana saudara Atau juga Tuhan Yesus itu masalah penyakit Masalah-masalah yang lain Masalah antara orang tua dan anak Masalah antara ibu Masalah antara ayah Masalah antara Bapak dan juga ibu Masalah antara suami dan istri Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Yesus Bahkan juga gangguan-gangguan yang lain Yang kami tidak ketahui Yang dialami oleh anak-anakmu Termasuk mungkin ada diantara mereka Ada diantara kami Yang sedang terinfeksi virus koronan Atau apapun Tuhan Yesus Kami rindu engkau memulihkan kami semua dalam nama Yesus Dari semua kondisi Dari semua keadaan ini Bapak Engkau melingkupi kami dengan kasihmu Hingga kami menang Tuhan Yesus Kami akan mengakhiri ibadah malam minggu di Tuhan Ini Tuhan Yesus Kiranya engkau menyempurnakan doa kami Tuhan Lebih daripada apa yang kami minta Kami percaya Tuhan sediakan kepada kami Bahkan untuk masalah Bagaimana Tuhan boleh segera memulihkan dunia ini Dari COVID-19 ini Tuhan Kami percaya Betul-betul juga Tuhan akan genapi Tuhan Untuk kehidupan semua orang percaya Bukan dengan cara berpikir kami Tapi lakukanlah tetap dengan caramu Tuhan Agar kami menikmatinya Izinkan kami menikmatinya Bagaimanapun keadaan dunia ini Tuhan Yesus Berikan kami kesetiaan Semuanya Tuhan tetap beribadah kepada Tuhan Dan yang sudah setia kepadamu selama ini Ikut dalam ibadah baik Live streaming Tuhan Bahkan juga dalam ibadah apapun Engkau berkenan mencama mereka semua Tuhan Yesus Menolong mereka semua Sehingga mereka hidup mereka berbeda Dengan mereka yang tidak beribadah sama sekali Kami yakin Tuhan Seperti perempuan berkata Kalau rajin, kalau setia Pasti mereka mendapatkannya Yaitu bagaimana Tuhan bersamanya Dekat dengan mereka Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Bahkan persembahan yang kami kumpulkan Sebentar Tuhan juga berkati Tangan-tangan yang memberi Yang melakukannya Diberkatilah mereka dengan cara Tuhan yang ajaib Yang tidak hitung-hitungan sama sekali Yang tidak menghitung Seberapapun yang dia lakukan kepada Tuhan Bahkan kami percaya Tuhan juga tidak pernah menghitungnya Tapi sekali saja kami menghitung Apa yang kami berikan Tuhan tidak berkenan dengan hal itu Bapak yang baik Petrus Tuhan sudah tahu sebelum dia Menunjukkan dirinya Sebagai orang yang setia Tuhan sudah tahu Kalau dia akan gagal Kami juga yakin Tuhan tahu Sering kami menghadapi Atau gagal di dalam kehidupan kami Ajar-ajari kami Tuhan setialah Tetap Engkau jadi Tuhan kami Yang membimbing kami juga Tuhan Yesus Agar kami Tuhan makin tahan Dan setia di dalam Tuhan Yesus Inilah dua kami Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Tuhan Yesus Dan sepurnakan doa kami di dalam nama-Mu Kami berdoa Tuhan Haleluya Kita akhiri ibadah yang ada dengan sungguh-sungguh Kita katakan kepada Tuhan Yesus Selama ku hidup Ku rindu kasih-Mu Selama ku hidup Ku rindu hadirat-Mu Selama ku hidup Selama ku hidup Ku rindu bersama Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ku rindu kau selam Selama ku hidup Selama ku hidup Ku rindu kasih-Mu Selama ku hidup Ku rindu Ku rindu Selama ku hidup Ku rindu bersama Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ku rindu kau selam Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ku rindu kau selam Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ku rindu kau selam Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan dua penutup kita Ya Bapak kami dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Melainkan lepaskan kami daripada yang jahat Karena kau lain punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Dimanapun sahabat Kristus berada Sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan saat ini Saya percaya Yang sungguh-sungguh melakukannya Setia berdoa Sungguh-sungguh Takut akan Tuhan Dan sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Kita diberkati Di dalam nama Bapak yang di surga Di dalam nama Tuhan Kristus Dalam pimpin roh kudus Dari hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Haleluya Sahabat Kristus Dan saya yakin Dan saya yakin ketika kita Mengikutinya dengan sungguh-sungguh Kita akan diberkati Haleluya Tetap setia Meskipun kita masih dalam bentuk Ibadah live streaming Sahabatku Karena memang saat ini Seluruh daerah Di seluruh dunia Juga mengadakan hal yang sama Hanya beberapa daerah saja Mungkin yang kalau kita lihat Di kampung masing-masing Mungkin sepertinya bisa ibadah Tapi sebenarnya juga ada larangan Ya ada larangan Karena mereka Bahasa cinanya Merjugul aja Jadi mereka memaksakan diri Untuk beribadah Pada dasarnya sebenarnya Tidak bisa Karena memang keadaan saat ini Kita harus tetap mengikuti SOP-SOP yang ada Dan salah satu SOP-nya saat ini adalah Kita mengikuti ibadah online Seperti ini saja dulu Sampai nanti kita akan berjumpa lagi Kita yakinnya Saya juga yakin Tidak akan lama lagi Tidak perlu lagi setahun Dua tahun lagi Atau perlu Ya gak perlu lagi sahabatku ya Jadi semangatlah terus disana Berikan bersembah Terbaik bagi Tuhan disana Dan kita akan diberkati dengan caranya Dari hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya